Masih di bahagia langsung tunai. Anwar masih mau lanjut berbagi kebahagiaan nih buat warga. Kita lihat yuk. Halo Ibu. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Selfie ya Nur Rahmin. Ibu Selfie. Ibu ngajar apa di sini? Saya ngajar kelas 3B jadi wali kelas. Jadi wali kelas. Ibu susah gak sih ngajar? Aku tuh kan CTTP yang jadi guru ya. Cuma aku takut kayak diledekin sama anak murid. Gak susah sih karena itu sangat menyenangkan sekali jadi guru. Jadi awet muda terus. Tapi emang bener warga. Karena kalau yang aku alamin ya. Semua guru Anwar nih dari SD SMA. Udah beberapa tahun itu pasti awet muda. Oke Ibu boleh pegang micnya. Aku deg-degan ya. Kan guru berarti pinter ya. Mencerdaskan semua murid-murid. Oke Ibu. Pertanyaannya. Ibu tinggal jawab benar atau salah. Sungai Kapuas terletak di Pulau Jawa. Benar atau salah? Salah dong. Kapuas, Jawa, salah. Salah. Yeay betul 50 ribu rupiah. Ibu mau hadiah lagi gak? Mau bawa Tua Ange. Mau bawa Tua Ange. Tadi kan Ibu bilang salah. Di Pulau Kapuas itu. Nah kalau Ibu tahu. Sungai Kapuas itu terletaknya di mana? Di provinsi, di Pulau Kalimantan. Betul. Cocok berarti benar jadi guru. Pinter ini hadiah lagi. Waduh, terima kasih. Guru-guru di sini tuh pinter ya. Oke. Semua guru pinter ya. Oke. Sekarang aku mau ngetes sama guru lagi yang ada di sini. Cewek-cewek udah. Kita cari satu guru cowok ya. Halo Bapak. Widi. Kalau aku tebak ya. Dari posturnya ini biasanya guru olahraga. Betul sekali. Widi. Oke pertanyaannya, eh pernyatanya kesenian ondel-ondel berasal dari Jawa Barat. Benar atau salah? Aduh susah banget ya. Salah itu kayaknya. Hah? Salah kayaknya. Salah? Betul. Karena Bapak bilang salah, yang benar itu dari mana sih ondel-ondel? Dari DKI Jakarta. Kebetulan lagi diputar lagunya. Oh benar. Yeay. Ini amat sedar. Bapak, selamat. Iya, makasih ya Pak. Terus menyehatkan anak-anak murid. Tepatnya sebelum 1600 Masehi. Awalnya ondel-ondel ini dibikin sebagai penolak bala. Warga Betawi atau Sunda Kelapa pada saat itu banyak yang terkena wabah penyakit. Karena dulu belum ada dokter, apalagi rumah sakit. Warga kemudian meminta bantuan kepada seorang dukun untuk menghilangkan wabah yang menimpa mereka itu. Lalu, dukun itu pun bermeditasi dan mendapat wangsit dan meminta warga untuk membuat boneka besar bersosok pria dan wanita untuk diarah keliling kampung. Kesokan harinya, wabah itu hilang. Dan warga pun percaya kalau boneka besar itu bisa menjadi penolak bala dan selalu dibuat setiap pergantian musim. Kepercayaan itu terus ada secara turun-temurun sampai pada tahun 70-an. Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Bapak Ali Sadikin menetapkan ondel-ondel sebagai salah satu kesenian khas Metawi. Fungsi ondel-ondel pun bertambah. Dari yang dulunya menjadi penolak bala, sekarang juga sudah menjadi sumber hiburan bagi semua warga yang tinggal dan berkunjung ke Jakarta. Itu dia tadi fakta menarik tentang ondel-ondel. Nah, ayo. Ini nih. Dari tadi nih. Dari tadi yang apa ya? Yang aku perhatiin. Ini kalem, tapi dia nggak takut. Anak-anak pada lari semua. Siapa namanya? Kinan. Kinan, widi. Kinan ganteng juga ya. Mukanya kayak aku waktu kecil ya. Cipung adalah adik dari Amena. Benar atau salah? Salah. Yeay, betul! Dia, kok tau suka nonton gossip ya? Hah? Yang bener adalah cipung adik dari... Rokotok. Update, kok ternyata! Ini hadiahnya. Selain pinter, ternyata update juga ya selebritis ya. Tahu aku nggak? Siapa? Anwar. Oh, Alhamdulillah. Karena banyak yang bilang Ruben. Kasih dulu. Thank you. Rayanza Malik Ahmad atau yang banyak dikenal dengan nama cipung adalah putra kedua dari pasangan selebritis Tana Air Rafi Ahmad dan Nagita Slavina. Meski usianya masih balita, tapi semua tingkah lakunya selalu jadi sorotan warga net. Seperti ikan si Syamo yang mendadak viral gara-gara jadi salah satu menu favoritnya cipung. Bahkan sampai banyak orang yang buat konten makan ikan cipung lho. Ada fakta unik lain dari cipung. Yaitu fotonya barang mama gigi yang lagi pake jersey Manchester United juga pernah di-repost sama akun Instagram klub sepak bola asal Inggris yang legendaris itu lho. Walaupun terkenal sebagai anaknya Sultan Andara, ternyata cipung juga suka ngeberesin meja makannya sendiri. Duh, gemes banget sih kamu dek! Sampai jumpa di video selanjutnya!